Intro Shalom Jumat dan Nikasit Tuhan Jumpa lagi dalam program Pelita Hidup Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes, pasal yang kedua Demikian firman Tuhan Tetapi barang siapa menuruti firmannya Di dalam orang itu sungguh ada sempurna kasih Allah Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Mari kita berdoa Kiranya setiap firmanmu terus meleka tertanam dalam kehidupan kami Tuhan Sehingga nyata kasihmu sempurna dalam hidup kami Biarlah kami terus mengikuti menuruti akan perintah firmanmu yang sudah engkau berikan bagi setiap kami Tuhan Biarlah Tuhan pribadimu terus nyata dalam hidup kami Sehingga kami terus mengalami Mengalami kebaikan-kebaikanmu yang terus ada engkau menyatakan bagi kami Tuhan Biarlah Kristus tetap hidup dalam hidup kami Sehingga tantangan apapun yang sedang kami hadapi Kami dapat kuat, kami dapat kokoh, kami dapat menghadapinya Dengan langkah iman kami bersama Yesus Kristus Ini doa setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Bapak Ibu terus perkuat iman kita di dalam Yesus Kristus Sebab Dia Kristus yang sudah hidup dalam kehidupan kita Dia pribadi yang sanggup menopang menguatkan setiap kehidupan kita Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara-saudara yang kekasih Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya Mari kita berdoa Tuhan kami percaya terangmu nyata dalam kehidupan kami Bercahaya penuh dalam kehidupan kami Sehingga banyak pribadi yang semakin mengenal pribadimu Sehingga banyak orang-orang jiwa-jiwa yang semakin mengalami pribadimu Melalui setiap apapun yang kami perbuat Tuhan Kiranya kemuliaanmu terus nyata dalam pribadi kami Tuhan Biarlah Tuhan kasihmu terus memenuhi setiap kehidupan kami Sehingga banyak kasih yang keluar dari hidup kami Menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Tuhan Ini doa setiap kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Bapak Ibu tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus Sebab terangnya nyata bercahaya bagi setiap kita Terangnya yang menunjukkan jalannya bagi setiap kita Jalan menuju kemuliaannya Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang percaya Sama-sama kita mau katakan Amin Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Mari kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini Untuk pokok doa yang pertama kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing Dan untuk pokok doa yang kedua kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani Untuk pokok doa yang ketiga kita akan berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia Dan untuk pokok doa yang keempat kita akan berdoa untuk orang sakit dan lemah rohaninya Dan pokok doa yang terakhir kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan dan kerinduan kita masing-masing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari Bapak Ibu sekalian sebelum kita mengakhiri doa teduh kita pada pagi hari ini Kita akan sama-sama menaikkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin Demikian doa teduh kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian selamat menjalani aktivitas sepanjang hari Tetap semangat, tetap mengenal, dan melekat kepada Tuhan Sampai jumpa pada doa teduh berikutnya Tuhan Yesus memberkati